I think it's here to stay for the convenience and the value in ads and I think it's gonna be here long after coronavirus Selamat datang di WatchMojo Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang harus tetap kami lakukan setelah pandemi berakhir We're not allowed to shake I got to Engage in small business, do your business there The point is you gotta squeeze every penny Di daftar ini kita akan melihat aktivitas produktif yang orang-orang lakukan selama pandemi COVID Bahkan setelah pandemi berakhir kebiasaan ini harusnya tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk kita Kalau kalian ngapain aja nih selama pandemi Nomor 10, mendukung bisnis lokal Dari restoran hingga penata rambut hingga butik gak ada bisnis lokal yang aman kelangsungannya sejak pandemi Pada Juli 2020 Penemuan menemukan bahwa 58% bisnis kecil mungkin harus tutup selamanya karena dampak COVID Banyak konsumen berusaha membantu bisnis lokal dengan membeli kartu hadiah berbagi review positif secara online dan memesan pengiriman jika memungkinkan Hibah pemerintahan juga membantu mereka yang beruntung Bahkan sebelum pandemi melanda memulai bisnis apapun merupakan resiko finansial Jadi kalau ada tempat kecil di kota yang kamu suka dukunglah selama mereka masih buka sehingga mereka bisa tetap hidup Nomor 9, menghargai alam Netflix hanya dapat membuat waktu nongkrong di rumah menjadi lama Dulu sih kita mungkin emang ke mall ya untuk menghilangkan rasa bosan kita Namun karena pandemi banyak orang memilih untuk menghindari tempat umum yang ramai dan malah ke alam terbuka Pada September 2020 survei menemukan bahwa lebih dari 50% orang telah mengembangkan rasa hormat yang baru terhadap alam sejak pandemi dimulai Orang-orang menemukan jalur pendakian baru melakukan berkemah bahkan mulai memelihara tanaman sendiri Jalan-jalan di alam adalah cara ideal bagi orang-orang untuk menjernihkan pikiran dan juga untuk kesehatan fisik Saya pikir keluar dari sini dan mendapatkan air yang baru hanya memberikan kemampuan untuk menjelaskan dari semuanya menjelaskan kepala dan berfokus pada hal-hal yang di sekitar Anda instead of things like the news or the four walls of your house which feel like they're closing in on me Mau kamu suka berjelajah sendirian atau dengan teman-teman kamu kita nggak boleh sering melupain alam Nomor delapan Bekerja dari rumah jika memungkinkan Bagi banyak orang misalnya yang bergerak di bidang retail sayangnya bekerja di rumah itu bukanlah pilihan Seandainya pandemi terjadi sebelum internet hal ini juga terjadi ke semua orang Untungnya web telah menyediakan keamanan bagi beberapa orang Dalam sebuah studi pada Maret firma Riset Gartner menemukan bahwa 74% bisnis akan secara permanen memindahkan setidaknya 5% pekerja menjadi working from home Kita bisa melihat sisi baiknya nih Ini berarti menghemat uang dan juga lebih sedikit waktu di lalu lintas jam sibuk dan kamu bisa bekerja di piama kalian Meskipun bekerja dari rumah nggak ideal untuk semua orang pandemi menunjukkan kepada kita semua pentingnya kemampuan beradaptasi Itu juga mengajari kami tentang keuntungan Zoom dan layanan telekomunikasi lainnya Nomor 7. Mencari hobi baru Saat dunia di sekitar kita berubah banyak orang mengadopsi hobi baru untuk menghabiskan waktunya dan dalam beberapa kasus keterampilan baru ini bahkan telah membantu kami tumbuh sebagai individu Daripada memesan makanan yang dibawa pulang setiap malam orang-orang lebih memilih hobi kreatif seperti memasak dan membuat kue Berkebun juga bisa membuat kalian melihat pemandangan indah sambil mengunya buah dan sayuran yang baru ditanam Baik mempelajari alat musik, main video game, atau tie-dying kaos oblong pandemi telah memberi kita kesempatan untuk mengeksplorasi hobi kita dan bahkan menemukan bakat baru Mari kita semua terus mengasah hobi kita Nomor 6. Rutin menemui dokter Emang nggak ada sih yang suka pergi ke dokter? Ini menyita waktu dari jadwal sibuk kami beberapa dari kami juga harus membayar sendiri apalagi harus nunggu lama antrian di rumah sakit itu juga tentu saja ada kecemasan bahwa dokter mungkin ada kabar buruk Namun penting juga untuk selalu memantau kesehatan kita Ya memang kita paham sih ketakutan tertular sesuatu dari pasien lain di ruang tunggu Untungnya pandemi telah memperkenalkan banyak orang pada kenyamanan kunjungan dokter virtual Inovasi yang harus kita semua ingat Saya pikir ini untuk tetap di sini untuk mengeksplorasi dan berharga dan berharga Dan saya pikir ini akan di sini lama setelah coronavirus Nomor 5. Tetap terhubung dengan orang yang kita cinta Kamu pasti seenggaknya punya satu teman atau anggota keluarga yang belum pernah kamu temui sejak pandemi dimulai Ada perbedaan antara physical distancing dan juga social distancing Jangan lupa kalau karantina bisa mengajarkan kita mempertahankan hubungan yang bermakna sambil tetap berjarak enam kaki atau lebih Orang-orang telah mencapai ini melalui FaceTime, Zoom, dan juga Google Meet secara teratur Ini semua adalah aktivitas santai yang tidak keberatan kami buat jadi tradisi Tentu saja kita sangat menantikan hari di mana kita dapat berkumpul sama mereka tanpa khawatir Yang paling penting adalah kita bisa menemukan cara baru untuk tetap terhubung Nomor 4. Memperhatikan politik Banyak orang mudah berasumsi bahwa suara mereka itu nggak penting karena setiap politiku sama Namun ketika pandemi berlanjut tanpa akhir semakin banyak orang mulai mengambil minat baru dalam politik Poin pembicaraan utama adalah bagaimana para pemimpin dunia menanggapi pandemi atau gagal merespons dalam berbagai kasus Ya emang sih, para pemimpin terbesar dalam sejarah pun akan mengalami masa sulit untuk sepenuhnya mengendalikan COVID dengan mencari informasi, mengambil tanggung jawab, dan memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk menjabat Suara kitalah yang bisa mengamankan masa depan kita Nomor 3. Olahraga Setiap Hari Bagi mereka yang bekerja 40 jam per minggu dan memiliki perjalanan panjang Ya dimaklumi sih kalau sulit menemukan waktu untuk berolahraga Tapi karena COVID telah mengubah sebagian besar jadwalnya kita bisa menemukan waktu untuk berolahraga Saat kamu terkurung di rumah hampir sepanjang hari jogging bisa menyegarkan sekaligus menyehatkan Jika kamu suka ke gym sebelum melakukan karantina tentu kamu akan menemukan cara lain untuk tetap bugar Ada yang melakukan yoga, dan ada juga bagi mereka yang suka treadmill Bahkan setelah pandemi selesai, kita akan selalu mengalami stres dalam hidup kita Jadi olahraga adalah cara yang bagus untuk mengelolanya Nomor 2. Cuci tangan dan memperhatikan kebersihan Di satu sisi, kami rada bingung sih Apa semua orang nggak cuci tangan sebelum semua pandemi ini turun? Ya tapi untungnya sekarang lebih banyak orang memperhatikan kebersihan mereka Serta kebiasaan yang kita nggak berpikir dua kali untuk melakukannya Karena dari dulu, jabat tangan menjadi pokok dalam setiap wawancara kerja dan kesepakatan Namun karena COVID-19, kami pikir sudah waktunya untuk secara resmi menghentikan jabat tangan Mungkin juga berpikir dua kali dengan berbagi botol air dengan orang lain Atau aktivitas lainnya yang berpotensi menimbulkan kuman Sebelum kita mengungkap pilihan nomor satu, berikut adalah beberapa honorable mention Jangan tiup lilin ulang tahun di semua kuenya Karena kami yakin pasti ada kuman yang nempel Menggunakan masker saat sakit Untuk menjaga kesehatan orang lain juga Menabung Karena kita nggak tahu pandemi bisa kapan aja terjadi Memprioritaskan keluarga dan teman Kadang-kadang jarak bisa membuat orang lebih dekat Menjadi orang yang baik Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video kami Kamu punya pilihan untuk terima notifikasi di semua video kami Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi Nomor satu, mempersiapkan masa depan Pandemi pastinya akan berakhir Tapi konyol juga untuk berpikir bahwa COVID-19 secara ajaib bisa aja hilang Bahaya untuk kita bisa berpikir kalau pandemi ini tidaklah berat Membaca tentang full Spanyol dan Black Death di sejarah Kebanyakan dari kita melompat ke kesimpulan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi Meskipun COVID-19 belum merenggut nyawa sebanyak epidemi itu Cobaan ini tetap membuka mata Dunia belum siap menghadapi pandemi sebesar ini Dan meskipun belum ada solusi dalam semalam Umat manusia perlu berinvestasi dalam tindakan pencegahan yang tepat di masa mendatang Sebagai individu, kita dapat mempersiapkan diri dengan mengambil semua yang telah kita pelajari dari pandemi ini Dan terapkan di kehidupan kita Apakah kamu setuju dengan kita? Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua video kita Dan juga cek video lainnya di channel kita Terima kasih